Pemisah pemerintah Indonesia dan Turki sepakat mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi kedua negara. Upaya ini melalui negosiasi Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement dan juga pengurangan hambatan perdagangan serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia telah sepakat mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi antara lain melalui negosiasi Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement kemudian pengurangan atau pengakhiran hambatan perdagangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kesepakatan tercapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Turki Ankara Kamis waktu setempat. Presiden juga menyampaikan kepada Presiden Erdogan mengenai beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan oleh kedua negara. Beberapa bidang yang menjadi prioritas kedua negara diantaranya adalah bidang perdagangan dan investasi, pertahanan energi dan penanggulangan terorisme. Pertemuan kedua kepala negara juga membahas isu global, salah satunya ialah persoalan diplomasi yang kini tengah dihadapi oleh negara Qatar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!